Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Kupas TV ya biar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan berbagai konten terbaik dan menarik lainnya Follow juga akun Instagram dan Facebooknya ya Seorang pemotor pingsan usai menabrak gerobak pedagang kue di Jalan Kartini, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung Senin 6 Maret 2023 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat Akibat kecelakaan itu, pemotor tersebut dilarikan ke rumah sakit umum daerah Abdul Muluk untuk mendapat perawatan Rosita 42 tahun pemilik gerobak kue mengatakan pemotor datang dari arah Sentral Plaza dengan posisi ngebut dan menabrak gerobak kue miliknya Rosita menerangkan, pengendara sepeda motor Honda bit warna hitam dengan nomor polisi BE 5268YZ langsung pingsan Setelah menabrak gerobak, Rosita menyebut ia berjualan mulai pukul 14 WIB dan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat Akibat kejadian itu, gerobaknya hancur dan kue dagangan berserakan di jalan Rosita mengaku tidak akan menuntut pemotor yang menabrak gerobaknya ke jalur hukum jika yang bersangkutan mau mengganti rugi Sebelumnya, kecelakaan juga dialami pengendara mobil di jalan Soekarno-Hatta Setelah tepatnya di atas Jembatan Islamik Senter Raja Basa Bandar Lampung, Senin, 13 Februari 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Hal itu lantaran belok ke kanan secara mendadak, membuat mobil Honda Brio warna abu-abu berplat BE 1107B Ringsek usai ditabrak dari belakang oleh truk boks warna merah berplat B9599U XT Kanit Gakum Satlantas Porresta Bandar Lampung, Ibda Gunawan mengatakan Awalnya mobil Brio warna abu-abu berplat BE 1107B yang dikemudikan NF melaju dari arah Tuguraden Intan menuju panjang dengan kecepatan sedang Gunawan melanjutkan, sehingga di saat mobil Brio bergerak mendadak ke arah kanan Bumper belakang kanan Brio terserempet oleh bumper depan kiri truk boks warna merah berplat B9599U XT yang dikemudikan Suwandi Beruntung dalam laka lantas tersebut tidak ada korban jiwa, namun terdapat kerugian material mencapai 10 juta rupiah Dari jam berapa ya bang Bu? Dari jam dosial? Tutup aja berapa? Tutup aja berapa? Itu kerugiannya apa aja jadi kerugiannya? Buah yang akan berobak Barang-barang? Ada apa? Barang-barang? Buahnya napan-napan itu tidak semua Kerugiannya berapa Bu di total Bu? Ya kalau buah aja ada 3.000 lebih buahnya Jadi 3 jutaan Bu? Kalau buahnya aja udah 3 jutaan Kalau buahnya aja udah 3 jutaan Kalau buahnya kemarin saya akan berobakannya 3 jutaan Ada rencana mau laporin ke Polsek Menteri itu gimana? Kalau aku harganya tanggung jawab saya kalah Yang nabrak siapa ibu tahu nggak Bu? Yang nabrak sekarang di rumah sakit mana Bu? Ruma sakit umur Motor, berapa Bu? Bonceng anak apa-apa? Satu orang Posisi Bu lagi dimana? Lagi di sini Lagi di sini Oh di sini Kita emang hari-harinya di sini Bu ya? Oh posisi Dari Arsana memang udah numput Itu udah numputnya Kita udah di sana ya Posisi gerobak di pinggir ya Bu ya? Bu itu yang korbannya sekarang di mana? Bukan sakit Bukan sakit Bukan sakit Siapa anak ibu apa siapa ibu? Nggak tahu Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan